Terusnya ngikut aja ya Ngikut kemana? Udah duduk aja Mau disuntik aja Oke Karena banyaknya temen-temen yang request Di channel youtube saya Jersi-jersian Yang ternyata banyak banget loh Selain dari harganya Ternyata setiap jersey itu punya histori Seperti apa historinya Nah mulai sekarang gue mau bikin konten yang Agak sedikit berbau jersey Yaitu namanya Basi Ini edisi pertama Yang persiapannya 5 menit ya Gue ditemukan sama Dia dewa Dewa tuh selaku Ya kolektor Bukan depth collector Dia kolektor jersey Ini kita edisi pertama mau ngomongin soal Momen Jersi dan momennya Kalau dilihat tuh kan banyak banget ya Misalkan musim 2000 berapa 2009 2020 atau lebih klasik lagi dari 90an 90an Orang tuh pasti inget tuh momen Oh kalau jersey ini nih kayak contoh nih Ini 18 Yang lu inget dari kalau bisa kalian lihat jersey Itali 98 ini Piler Dunia di Perancis itu siapa? Jio lah Maksudnya pasti dalam momen yang Gol ya kan? Pada saat gol ke Chile Ya dia imbang 2-2 waktu itu Dia penalti masuk Handsball Jenius ya Oke lah Tanpa panjang-panjang Ingesi pertamanya apa dulu nih? Ini banyak banget ya kolisinya Ini ada Ronaldo Ini Ini bajunya bolak-balik Tapi nanti kita bahas dulu Banyak banget ya Mungkin gini Wih Ya lihat dulu ya Nomor 8 Eh bukan Barca Holland Berca 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 Ini historinya gimana momennya nih? Kalau jersey ini Kalau saya yang pertama kali lihat jersey ini Yang saya ingat jelas Dennis Bergkamp Dennis Bergkamp ya Apalagi gol Argentina Ya betul Lawan Argentina Dia itu Itu gol paling bagus sepanjang kompetisi menurut saya Menurut saya itu gol terbaik Cantik banget ya Set piece nya juga dari Jarak jauh Dan dia Kontrolnya juga Kontrolnya gini Aits Beauty Satu sentuhan Satu sentuhan Puter Langsung dia tipu keepernya itu Padahal Roa itu lagi bagus-bagus ya Ya Keepernya itu lagi bagus Carlos Roa lagi bagus Cuman bisa Mungkin kalau saya tidurin Aaaaah Iya Dia lagi bagus-bagus Dan kalau lihat jersey ini Ini kalau saya bisa bilang sih Nike itu selalu beda dengan Bug Belanda ya Dia punya warna sendiri yang bukan template Menurut saya Oh iya betul Betul kan Kalau sama Belanda itu Nike nya bukan template Kalau sama tina selanjutnya Kaya template Apalagi ke sini Semakin ke sini Kawan belakangan ini Memang template sih Gila Ini gue rasu jatuh cinta sama jersey ini Ini memang tapi Momen yang jelas saya paling ingat itu Ya itu tadi Gol Semifinal ya Akhirnya Belandanya Eh bukan semifinal Ke 4 Ke 4 Karena sudah final dia kelama Brazil Betul 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 Aduh penalti kalahnya Penalti kalahnya Ini yang jersey Belanda 98 nih Momennya itulah Dennis Bergkamp Cetak gol indah ke Gawang Argentina Argentina Aduh Dan si Ortega berantem ya Sananya Oh iya Aduh Itu merah kan dia kan Iya itu merah ya Itu yang pertama Ada jersey jersey lain Yang Momen Nah ini Momen Oh ini Nih Nih Del Viro 2006 2006 Itali Kalau momennya Memang ini momen Itali juara dunia ya Tahun 2006 Tapi Ini jerseynya Jersey yang modelnya sama dengan yang dipakai di tahun 2006 Tapi Ini digunakan setelah juara dunia Oh Jadi setelah juara dunia Setelah juara dunia Bintangnya udah 4 nih Karena tahun 2006 itu bintangnya baru 3 Nah ini udah 4 bintangnya Ini ADV ya Del Viro ya Ini momennya apa nih setelah Setelah Model jersey ini Model jersey ini Tentunya Ingatan kita pasti ke tahun 2006 ya Pas belajunya Momen yang paling Saya ingat dari jersey ini Gold Del Viro Jerman Betul Itu di ini Apa namanya perpanjangan waktu Iya 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 Dan dia pemain pengganti kan Iya dia masuk pengganti dia Dan proses goldnya pun saya suka Paling saya suka itu proses goldnya Serangan balik dari Cannavaro Totti Gila Bino Kedil Biro Kedil Biro Nah ini Puma ini Kan dulu kan sempet Ketrend dengan Combat gitu ya Combat kapa Eh kapa ya Kapan tahun 2000 ini Puma Oh iya iya Yaitu Italia itu dengan combat itu kan Iya Nah sekarang dengan pas 2006 itu Pada saat Puma Agak longgar tapi Agak longgar tapi ya keren aja sih Keren aja sih juara ya Juara lagi Padahal gue pas lihat dia 2006 Biasa aja loh 2006 Iya Pas juara itu kayak Kurang meyakinkan Karena kan dengan Ah dengan emat Kasusnya Iya Mulai diangkat kan Kasus itu kan Mulai diangkat Terus apa namanya Intinya mungkin kasus Ceritanya sama dengan pas Italia Juara tahun 82 ya Iya sama ini Maksudnya mamanya tuh Kalo pada saat muncul sama Sebelumnya apa Apa itu kan Curi perhatian kan Gladiator gitu Oh iya Pada saat launching GRC ini Menurut gue biasa aja gitu Gak ada yang spesial Gak ada yang spesial gitu Gak ada yang Oh yaudah lu GRC Pakai Puma doang Ternyata yang biasa aja Jadi juara Juara Kalo yang combat itu kan Combat itu ketat Ketat Terus diomongin dimana-mana Tapi membleh Tapi ini juara Itali 2007 sebenernya ini ya Ini dipakai setelah 2006 Iya 2007 Sampai ini kan Itali keluar jasi baru 2008 kan Menjelang Menjelang Euro Nyanya aksen disini nih Yang paling saya suka nih Ini gradasi apa nih Iya gradasi Apa Hitam Hitam atau Navy nih pokoknya Inilah gelap disini Gelap Gila Del Piero Ada yang inget ke Del Piero Lagi botak dulu ya Dan selalu jadi pemain cadangan ya Di 2006 tuh Dia mengalah Memberikan nomor sepuluhnya ke Totti Kayaknya ada lagi nih Nah ini Ini inget kan nih Ini kalo misalkan ngomongin Putih Dengan mahkota Dan Adidas Ini siapa? Bukan Jidan Ada yang inget dengan nomor ini Atau momen-momennya Dengan pakaian Jini dan Jidan Ininya di Liga Champion Lengan panjang Ini momen spesialnya pada saat Final ya Ya final Saya rasa semua bakal inget sih Tendangan First time nya itu Dia terima umpan dari sayap kiri Carlos Roberto Carlos Diterima langsung dengan Pake tendangan kaki kiri Itu gak langsung ditahan coy Langsung disikat Enggak ditahan ya first time makanya Langsung setuan tetap jebren Jersinya desainnya segerhana menurut saya Putih Dengan panjang Dengan garis khas Adidas Iya Tapi kok menurut saya elegan saja ini Ini bangsawan banget cuy Iya Beneran ini beneran tim Tim apa Tim kerajaan tuh beneran Bangsawan tuh kayak Beneran Kayak main polo gitu ya Iya Elegan ya Elegan banget sama font nya juga tuh 5 Namanya klasik Klasik banget 5 ini kayak Ini font apa ya namanya saya lupa Ini klasik banget sih ini Dan Madrid tidak menggunakan sponsor Oh iya Di depan ini Gue gak tau ya Padahal pada saat itu pemain-pemainnya bagus Ya galak tikos banget ya Galak tikos tapi gak ada sponsor di ininya Dan Barkan dulu juga belum ya Kalau Barkan emang emang tidak mau Emang menurut saya pikir tidak mau pada musim itu Kalau Madrid kan ini kan kosong mungkin uangnya masih banyak kali di Putih polos Putih polos memang dengan Liz Nevy Has Adidas Sebelumnya kan TK kan Ya TK Ini kos banget Ini musim perdana Jidan di Madrid bukan ya Oh iya betul Iya Karena dia pindah dari Juventus Pemain termahal waktu ya Pemain termahal dari Jupe pindah ke Madrid Cuma pengen satu Juara Liga Champion Dan akhirnya musim perdananya Dapat nih Champion dengan jersey ini Dan dia cetak gol di final Jidan Tuh momennya tuh Gini Setiap jersey punya cerita Ada lagi gak Pak? Nah Yang mau cerita-ceritain yang lain Ini banyak banget jerseynya Kalau misalkan teman-teman yang Sobat Basi Ini Sobat Basi Sobat Bas jersey Wah ini lebih klasik lagi nih Ada yang tau ini Holad tahun berapa? Belanda tahun berapa? Nomor 12 Gak ada namanya Siapa yang tau? Gak ada namanya Gak ada tau ya Ini tahun Belanda tahun 88 Euro Model seperti ini digunakan Iya Euro 88 Euro 88 Juara gak salah? Ah juara Juara Dan yang punya itu nomor 12 itu adalah Nomor 12 itu adalah Van Basten Van Basten Van Basten Mungkin pada inget kan goalnya itu Goal first time nya itu Kalau yang gak inget Gogling aja di Youtube Van Basten itu Gila sih ini goalnya Sama Bukan first time dia First time juga ya? Iya First time juga langsung dihajar dia kan Dari sebelah kanan Kalau Van Basten Masih adidas ya Ininya KNVD Adidas nya masih logo Trifoil Trifoil Dan nomornya Nomor doang Tidak ada Gak pake nama Nameset nya gak ada 12 Ini momen 80an nih 1988 1988 Kalau salah Maaf ya Go gang aja dulu Van Basten Ini 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 termasuk Mos Wanted juga Mos Wanted ini Tapi kalau misalkan Mau dapetin Datang aja kesini 2T4 Not vintage Gersi 24 Oh 24 Gersi Ini banyak banget momennya Ada lagi yang pengen gue bahas nih Gersi Yang ada ini nih Yang Yang Nah ini kan Dulu kan nih Ini Real Madrid juga ya Iya Real Madrid juga Ini pertama kali Ronaldo Dari Inter Pindah ke Madrid Nomor 9 nya belum bisa dipake Masih Morientes kalau gak salah ya Morientes Morientes Ini pake nomor 11 Ronaldo nya Ini bukan Ronaldo CR7 ya Ini Ronaldo Brazil Ronaldo Botak Iya sih yang unik juga Karena Warnanya ungu loh Warnanya ungu Dia bolak balik juga ini Oh bolak balik Bolak balik Bolak balik itu maksudnya Bisa Reversible Oh Buka 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 Nah dibuka ya Buka buka Jadi Tuh 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 Bisa dipake juga Gini ya Iya Tapi ini nya di Pink Iya Logo Logo Madrid dan Adidas nya Di Di lengan Di depannya ini Real Madrid Yang saya inget Yang saya Betul Setelah juara pihak dunia di Asia atau di Jepang, korea, Ronaldo masuk hati Inter, ternyata dia pindah ke Madrid, sama pengen juara juga Kalau jersey ini dipakai momen lawan Valencia, kalau nggak bisa ya Kalau nggak saya, Ronaldo juga tak gol Gual-gual dia tuh, yang gue ikat tuh pada saat September 11 tuh, dia go ke Manchester Oh iya Yang empat-empat itu, cuma warnanya hitam Iya betul, jersey ini warna hitam Ini warna ungu, jarang sekali nih Madrid pakai warna ungu Ini nggak apa sih harganya kalau dibeli sekarang Kalau mau tuh harga-harganya, nanti dicek aja di Instagramnya di sini nih Kita bahas-bahas dulu history-histori soal jerseynya dulu Dan ini edisi perdata ya, maklum-maklum kalau masukkan ada salah-salah Ini banyak banget koleksi-koleksi yang lain Ada Liga Inggris dong Oh iya Liga Inggris, Liga Inggris, Liga Inggris, Liga Inggris Yang lo tau dibawa dulu Oke ya Sambil nunggu Oh ini Oh ada tamu Masuk dulu nggak apa-apa Leads United Warna kuning Ini musim berapa bro? 2002 2002 Dan ini jamannya ya Sponsornya Strongbow Oh Strongbow tuh perusahaan apa sih? Strongbow gitu Pusur kuat Duka gitu ya Masih banyak legendnya gitu Oh gitu Nah ini juga Nah ini Milito Buat Inter Nisti Ini jersey yang memorable juga ya Lihat Inter Ini pada saat dia juara semua Ini ada juara apa aja bisa terangin pak? Nah ini Scurietto Scurietto Coppa Italia FIFA World Cup World Cup Champions Sama Juara pertahan Juara pertahan Liga Championnya Oh Ini 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 memorable juga Karena Di Itali Cuman Inter yang bisa Koleksi semua Ini Juara Coppa Eh Kujut Coppa Scurietto Sama juara pilihan dunia antar klub Dan Champion Bahkan Jupe juga belum pernah bro Catat ya Jupe juga belum pernah men Jupe Masih inget Masih inget ya Ini koleksi mau Apa Memorable Kayaknya cukup dulu ya Itu dulu mungkin Itu segitu dulu ya Edisi sekarang itu dulu ya Edisi Perdana Basi Bahas jersey perdana dengan Bung Dewa Kita bahas sedikit-sedikit Komentator Sebentar ya Nanti di lain kesempatan Kita bakal bahas-bahas lagi jerseynya Kalau mau request Boleh komen Mau bahas request jersey tahun berapa Langsung komen aja ya Nanti Ya jersey apa mungkin Tahun berapa Pengen dibahas yang tahun berapa Momen apa gitu Boleh di Langsung kasih komen Nanti kita Undang narasumbernya langsung dari Eropa Buset Insya Allah ya Kalau dia lagi main kesini ya Oke Saya Tipot Dan teman saya Dewa Ya pamit dulu Bahasi Bahas jersey Gua 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 Gua